Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana semuanya kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan dalam kelinggungan Allah Baik pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai Manajemen Keuangan Perusahaan Multinasional Beberapa sebab yang akan kita bahas yaitu Yang pertama adalah tujuan multinational company Yang kedua teori-teori bisnis internasional Ketiga metode-metode bisnis internasional Keempat peningkatan globalisasi Dan kelima peluang serta resiko internasional Kita akan mempelajari dulu mengenai tujuan multinational company Secara umum tujuan multinational company adalah Memaksimumkan kekayaan pemegang saham Penentuan tujuan adalah penting Karena semua keputusan harus memberikan konstribusi Bagi pencapaian tujuan tersebut Sebuah multinational company harus membuat keputusan-keputusan Berdasarkan tujuan yang sama dengan tujuan perusahaan domestik murni Tetapi di sisi lain Perusahaan-perusahaan multinational company Memiliki kesempatan yang jauh lebih luas Yang membuat keputusannya menjadi lebih komplek Agensi problem yaitu konflik kepentingan Antara pemegang saham perusahaan dengan manajer-manajernya Bagi korporasi-korporasi yang para pemegang sahamnya tidak terlibat dalam manajemen Konflik tujuan bisa terjadi Nah konflik ini sering disebut agensi problem Perusahaan-perusahaan multinational yang memiliki anak-anak perusahaan di seluruh dunia Mungkin menghadapi agensi problem yang lebih besar Karena sulitnya memonitor manajer-manajer dari anak-anak perusahaan yang letaknya jauh dari negara asal Kemudian manajer-manajer anak-anak perusahaan luar negeri yang tumbuh dalam budaya yang berbeda Mungkin tidak mau mengejar tujuan yang seragam Yang mengakibatkan juga agensi problem Selain itu besarnya ukuran dari perusahaan multinational raksasa Juga bisa menciptakan agensi problem yang besar Manajer-manajer keuangan misalnya dari sebuah perusahaan multinational Yang memiliki sejumlah anak perusahaan Mungkin tergoda untuk membuat keputusan yang hanya akan memaksimumkan nilai dari anak-anak perusahaan mereka masing-masing Nah keputusan-keputusan ini bisa jadi tidak sesuai dengan tujuan perusahaan Yaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham perusahaan multinational tersebut secara keseluruhan Kemudian ada kendala-kendala yang dihadapi oleh multinational company Pada saat manajer-manajer keuangan multinational berupaya untuk memaksimumkan nilai perusahaan mereka Mereka berhadapan dengan berbagai kendala yang dapat diklasifikasikan Dalam kendala lingkungan, kendala regulatory, dan kendala etika Dalam kendala lingkungan, bahwa tiap negara itu memiliki karakteristik-karakteristik lingkungannya sendiri yang unik Sejumlah negara mungkin mengenakan lebih banyak restriksi atas anak perusahaan yang induknya berbasis di luar negeri Ijin usaha, ketentuan-ketentuan mengenai pembuangan limbah produksi, dan perangkat-perangkat pengendali polusi Adalah sejumlah contoh restriksi yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan Kemudian kendala regulatory Bahwa tiap negara juga memiliki karakteristik-karakteristik regulatory yang unik menyangkut pajak Aturan-aturan konversi valuta, pengembalian laba, dan regulasi-regulasi lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan Karena regulasi-regulasi ini dapat mempengaruhi arus kas, regulasi-regulasi ini harus dipertimbangkan oleh manajer-manajer keuangan pada saat merancang kebijakan Selain itu, perubahan dalam regulasi-regulasi ini juga meminta revisi atas kebijakan-kebijakan keuangan yang ada Jadi, manajer-manajer keuangan tidak hanya harus mengenal restriksi-restriksi regulator yang ada dalam suatu negara Tapi juga harus memonitor perubahan-perubahan yang mungkin muncul sepanjang waktu Ketiga, kendala etika Tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara Suatu praktek bisnis yang dianggap tidak etis di suatu negara bisa saja dianggap etis di negara lain Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan multinasional AS mengenal praktek-praktek bisnis umum yang terjadi di sejumlah negara berkembang yang akan dinyatakan ilegal di Amerika Serikat Swap-swap yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka mendapatkan perlakuan pajak khusus Atau perlakuan-perlakuan istimewa lain adalah sebuah contoh Perusahaan multinasional dengan demikian menghadapi dilema Jika mereka tidak ikut serta dalam praktek semacam itu Mereka mungkin akan kehilangan daya saing Tetapi, jika mereka ikut serta Mereka akan mendapatkan reputasi yang buruk Di negara-negara yang tidak menyetujui praktek-praktek semacam itu Selanjutnya, kita ke teori-teori bisnis internasional Ada beberapa teori menyangkut hal ini Pertama, teori keunggulan komparatif Yaitu teori yang menyatakan bahwa Masing-masing negara memiliki keunggulan untuk Berspesialisasi dalam produk-produk yang bisa diproduksi Dengan biaya yang relatif efisien Bisnis multinasional secara umum terus meningkat sepanjang waktu Sebagian pertumbuhan ini diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran Bahwa spesialisasi menurut negara dapat meningkatkan efisiensi produksi Sejumlah negara seperti Jepang dan Amerika Memiliki keunggulan dalam teknologi Sementara, seperti Jamaica, Mexico, Korea Selatan Memiliki keunggulan dalam biaya buruh Karena keunggulan ini tidak dapat dibindahkan dengan mudah Suatu negara biasanya menggunakan keunggulan mereka Untuk berspesialisasi dalam produk-produk Yang bisa diproduksi dengan biaya yang relatif efisien Yang kedua, yaitu teori pasar tidak sempurna Yaitu teori yang menyatakan bahwa Karena adanya biaya dari transfer tenaga kerja dan sumber daya lain Bagi tujuan produksi Perusahaan mungkin berupaya menggunakan faktor-faktor produksi luar negeri Jika faktor-faktor ini lebih murah daripada faktor-faktor lokal Karena pasar-pasar dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam produksi tidak sempurna Perusahaan akan berupaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara lain Pasar yang tidak sempurna menyediakan insentif bagi perusahaan-perusahaan Untuk menggali kesempatan-kesempatan yang ada di luar negeri Ketiga, teori siklus produk Yaitu teori yang menyatakan bahwa Sebuah perusahaan awalnya berusaha memantapkan dirinya dalam pasar lokal Dan kemudian berekspansi ke dalam pasar luar negeri Sebagai reaksi terhadap permintaan asing atas produk-produknya Menurut teori ini, perusahaan didirikan di negara asalnya Dengan pertimbangan akan memiliki sejumlah keunggulan Atas pesaing-pesaing lokal yang ada Katakanlah pasar masih membutuhkan suatu pemasok tambahan Bagi suatu produk tertentu Karena informasi mengenai pasar dan pesaing mudah tersedia di negara asal Perusahaan dengan demikian cenderung mendirikan dirinya terlebih dahulu di negara asal Dengan berlalunya waktu Perusahaan mungkin merasa bahwa satu-satunya cara Untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di luar negeri Adalah dengan memproduksi barang di pasar luar negeri Dengan tujuan mengurangi biaya transportasi Kemudian persaingan di luar negeri pun meningkat Seiring dengan semakin familiarnya produsen-produsen lain Terhadap barang-barang perusahaan Karena perusahaan-perusahaan harus merancang berbagai strategi Untuk mempertahankan permintaan atas produknya di luar negeri Strategi yang biasanya dipakai adalah Mencoba mendiferensiasikan produknya Agar pesaing tidak dapat menawarkan produk yang identik Kemudian kita ke metode-metode bisnis internasional Ada beberapa metode yang bisa digunakan perusahaan Untuk melakukan bisnis internasional Metode yang umum dipergunakan yaitu yang pertama Perdagangan internasional Yaitu pendekatan konservatif yang digunakan oleh perusahaan Untuk penetrasi pasar luar negeri Yaitu dengan mengekspor Atau mendapatkan bahan baku berharga murah Yaitu dengan mengimpor Perdagangan internasional adalah pendekatan yang relatif konservatif Yang bisa digunakan oleh perusahaan Untuk penetrasi pasar luar negeri Untuk mendapatkan bahan baku murah Metode ini memiliki resiko minimal Karena perusahaan tidak mempertaruhkan modalnya Jika ekspor atau impor perusahaan menurun Perusahaan dapat mengurangi Atau membuang segmen ini dari bisnisnya tanpa banyak merugim Yang kedua yaitu lisensi Adalah suatu kesepakatan Dimana perusahaan lokal Di sebuah negara tamu Memproduksi barang-barang sesuai Dengan spesialisasi dari perusahaan-perusahaan Pemberi lisensi Setelah barang terjual Perusahaan lokal mengambil sebagian labanya Perjanjian lisensi atau lisensi ini Mewajibkan sebuah perusahaan Untuk menyediakan teknologi Bisa hak cipta Merk dagang atau nama dagang Dan patent sebagai imbalan atas fee Atau kompensasi tertentu yang diterima Pemberian lisensi memungkinkan perusahaan Untuk menggunakan teknologi mereka Dalam pasar asing Tanpa harus berinvestasi Dalam jumlah yang besar Dan tanpa biaya transportasi Seperti halnya mengekspor Hanya Kelemahan utama Dari pemberian lisensi Adalah sulitnya perusahaan Menyediakan teknologi Untuk menjamin kualitas produksi Di luar negeri Yang ketiga yaitu Waralamba Yaitu kesepakatan Dimana sebuah perusahaan Menyediakan strategi penjualan Atau pelayanan tertentu Bantuan dan mungkin investasi awal Kepada franchise Dengan imbalan fee secara periodik Perjanjian waralaba Atau franchising ini Mewajibkan sebuah perusahaan Untuk menyediakan strategi penjualan Atau pelayanan tertentu Bantuan dan mungkin Dan investasi awal Dengan imbalan fee periodik Misalnya yaitu Max Donald Pizza Hut Dan Diary Queen Sama seperti pemberian lisensi Pemberian hak waralaba Memungkinkan perusahaan Memasuki pasar luar negeri Tanpa harus mengeluarkan Dana investasi yang besar Perbedaan lisensi dan franchise Adalah pada franchise Keterlibatan franchiser Lebih banyak Kalau lisensi Keterlibatannya Sebatas Mengajarkan produk Lalu diambil Royalty nya saja Kalau franchise Pemilik bisnis Atau merk ini Harus Mengemasnya Menjadi Format yang Lebih jelas Kemudian bisnis ini Harus survive Selain itu Franchiser Juga harus Memonitor Memandu Memberikan pelatihan Melakukan Marketing program Dan bantuan-bantuan Lainnya Yang berkesinambungan Selanjutnya Yaitu Usaha patungan Adalah Usaha antara Dua perusahaan Atau lebih Yang saling Berbagi Tanggung jawab Dan labah Usaha patungan Atau sering disebut juga Joint venture Adalah Suatu usaha Yang dimiliki Dan dioperasikan Secara bersama Oleh dua perusahaan Atau lebih Banyak perusahaan-perusahaan Masuki pasar luar negeri Dengan membentuk Usaha patungan Dengan Perusahaan-perusahaan Yang berada Dalam pasar Yang dimaksud Yang kelima Adalah Akuisisi Perusahaan Asing Salah satu Cara untuk Memasuki Pasar asing Yang memungkinkan Sebuah perusahaan Mengendalikan Bisnis Luar negerinya Secara penuh Dan mendapatkan Bangsa pasar Dalam jumlah besar Secara cepat Namun Metode ini Relatif lebih beresiko Dari metode-metode lain Yang telah Dijelaskan sebelumnya Karena Besarnya Investasi Yang diperlukan Di samping itu Jika perusahaan-perusahaan Yang telah Diakuisisi Berkinerja buruk Akan Sulit Untuk menjual Perusahaan-perusahaan Tersebut Dengan harga Yang menguntungkan Kenam adalah Pembentukan Anak perusahaan Baru Di luar negeri Perusahaan-perusahaan Dapat juga Memasuki Pasar luar negeri Dengan Mendirikan Operasi-operasi Baru Di negara-negara Asing Untuk memproduksi Dan menjual Produk mereka Sebagaimana Halnya Akuisisi Metode ini Meminta Investasi Yang besar Pembentukan Anak perusahaan Mungkin Lebih disukai Daripada Akuisisi Karena Operasi Anak perusahaan Yang dirancang Secara langsung Sesuai Kebutuhan Induk Selain itu Investasi Yang diperlukan Untuk Membuat Anak perusahaan Ini Kemungkinan Lebih kecil Namun Perusahaan Tidak dapat Mendapatkan Pengembalian Secara cepat Sampai Anak perusahaan Beroperasi Dan memiliki Basis Pelanggan Selanjutnya Kita ke Resiko Internasional Walaupun Bisnis Internasional Dapat Mengurangi Exposure Sebuah Multinasional Company Terhadap Kondisi-kondisi Ekonomi Negara Asalnya Bisnis Internasional Biasanya Juga Meningkatkan Exposure Atau Resiko Multinasional Company Terhadap Beberapa Hal Yang pertama Yaitu Pergerakan Nilai Tukar Kedua Kondisi Ekonomi Luar Negeri Ketiga Resiko Politik Resiko Pertukaran Nilai Tukar Resiko Bisnis Internasional Karena Plutuasi Nilai Tukar Yang Mengakibatkan Jumlah Kas Yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Pembayaran Juga Tidak Pasti Sebagian Besar Bisnis Internasional Meminta Pertukaran Satu Valuta Dengan Valuta Lain Untuk Melakukan Pembayaran Karena Nilai Tukar Valuta Terus Menerus Berfluktuasi Jumlah Kas Yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Pembayaran Juga Tidak Pasti Nah Konsekuensinya Jumlah Unit Valuta Negara Asal Yang Dibutuhkan Untuk Membayar Bahan Baku Dari Luar Negeri Juga Berubah Walaupun Pemasoknya Tidak Mengubah Harga Fluktuasi Nilai Tukar Dapat Mempengaruhi Permintaan Luar Negeri Terhadap Produk Perusahaan Pada Saat Nilai Tukar Valuta Negara Asal Menguat Produk Produk Yang Didominasi Dalam Valuta Tersebut Menjadi Lebih Mahal Bagi Pelanggan Luar Negeri Yang Bisa Menyebabkan Menurunnya Permintaan Dan Selanjutnya Penurunan Arus Yaitu Tindakan Tindakan Politik Yang Diambil Oleh Pemerintah Atau Publik Negara Tamu Yang Bisa Mempengaruhi Arus Kas Perusahaan Multinasional Pada Saat Perusahaan Multinasional Membentuk Anak Perusahaan Di Negara Lain Mereka Terbuka Terhadap Resiko Politik Yaitu Tindakan Tindakan Politik Yang Diambil Pemerintah Atau Politik Tamu Publik Tamu Yang Dapat Mempengaruhi Arus Kas Perusahaan Dan Politik Ini Seringkali Dipandang Sebagai Bagian Dari Resiko Negara Atau Country Riz Kemudian Yang Ketiga Kondisi Kondisi Ekonomi Luar Negeri Ketika Perusahaan Multinasional Memasuki Pasar Asing Untuk Menjual Produk Permintaan Atas Produk Tersebut Tergantung Pada Kondisi Kondisi Ekonomi Dalam Pasar Tersebut Oke Itu Yaitu Your Time Is Limited So Don't Waste It Living Someone Else Life So Fokus Pada Diri Kita Manfaatkan Waktu Yang Kita Miliki Dengan Semaksimal Mungkin Dengan Aktivitas Aktivitas Yang Bermanfaat Karena Waktu Itu Seperti Pedang Apabila Kita Menggunakannya Dengan Baik Dia Akan Menguntungkan Kita Tapi Apabila Kita Salah Menggunakan Waktu Maka Waktu Tersebut Bisa Membunuh Kita Oke Terima Kasih Semuanya Atas Perhatiannya Sampai Ketemu Pada Bab Berikutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Sampai 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 Sampai